Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya Aja So, kali ini Pantesnya Aja akan membahas 10 momen esan nyusain fizi ya Atau minta tolong lah bahasanya Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya Untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga Oke, ini dia videonya Oke, yang pertama ini ceritanya Meme sedang ngeliat Ehsan sama Fizi ya Nah, kemudian Upinipin ini nyamperin Ehsan, Fizi, Meme Dan bisa kalian lihat, Ehsan ini memegang 2 baju ya Yaitu bajunya lebaran, soalnya kan mau lebaran karena dia itu dibeliin bapaknya lah Dan bisa kalian lihat, Fizi ini megang baju juga Dan ternyata itu bukan bajunya Fizi, melainkan bajunya Ehsan juga Jadi Ehsan tuh punya 3 baju Satunya buat hari raya pertama Yang kedua buat hari raya yang kedua Yang ketiga dipegang Fizi buat kalau ketumpan keluar rendang Gimana menurut kalian pamer gak? Bayangin baju baru dibawa segantungannya gitu Dan Fizi disuruh bawa mau aja gitu ya Aduh parah banget ya Ehsan Yaudah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 1 ini Oke, yang kedua ini ceritanya Ehsan dan kawan-kawan sedang bermain sepeda nih ya Dan bisa kalian lihat, ini Ehsan kamfret banget ya Dia ini, ya bisa kalian lihat nih, pake sepeda ya Sementara itu Fizi-nya itu di belakang sambil dorong-dorong Ehsan Bayangin, sahabatnya sendiri disuruh dorong-dorong sepeda Dan Ehsan ini gak mau minjemin sepedanya ke Fizi Soalnya pas Upin-Ipin pengen minjem, Fizi bilang Gua aja gak dipinjemin, apalagi kalian Terus juga Ehsan ini minta tolong buat ngehambat lajunya Mail nih Dengan cara mukul-mukul pake rantingnya Aduh, aduh, kayak gitu-gitu dah Gimana menurut kalian, parah juga ya Ehsan Udah disuruh dorongin, gangguin Mail Dan juga gak dipinjemin lagi sepedanya ke Fizi Yaudah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 2 ini Nah, yang ketiga ini ceritanya Upin-Ipin dan kawan-kawan habis membuat layangan di rumahnya Tok Dalang ya Dan bisa kalian lihat mereka ini langsung ingin bermain di lapangan Nah, kalian lihat nih ya Ehsan ini minta tolong pegangin Fizi layangannya jadi kayak ya buat diterbangin lah Akan tetapi Ehsannya kayak gak bisa gitu Dan akhirnya Fizi ini ngejar-ngejar dia ya Karena Ehsan itu ngebawa lari layangannya dan gak terbang-terbang ya Kayak gue bilang tadi Nah, bisa kalian lihat ya Intinya Fizi ini ya kasihan ya Sementara itu punyanya Fizi kayaknya gak dipegangin Ehsan Jadi kayak Ehsan mau enaknya sendiri gitu Yaudah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 3 ini Nah, yang keempat ini ceritanya Uncle Ahtong habis dibantu ya Bawain kelapanya nih karena jatuh Akhirnya Jarjit ini diupain kelapa Maksudnya diminum gitu Kemudian Fizi juga minum Dan ternyata-ternyata mereka ini sedang puasa ya Dan Fizi pun batal Nah, saat kelapanya Fizi ini diminta sama Ehsan Mei-Mei ini negor Dan langsung Ehsan nih ngelempar kepalanya Eh, kepalanya Maksudnya kelapanya ke Fizi ya Seolah-olah kayak Fizi yang minum tadi gitu Dan akhirnya yaudah gitu Mereka semua batal kecuali Ehsan Untung gak batal gitu Yaudah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 4 ini Kalau ini sih lucu ya Oke, yang kelima ini ceritanya sedang ada lomba ya gitu loh Atau iseng lah Jadi Mei-Mei ini ditarik Ma'il Dan Ehsan ini ditarik Fizi ya Eh, maksudnya kalau Mei-Mei tadi naik sepeda Jadi intinya siapa cepat Dulu-duluan nih Ke warungnya Angkel Mutu ya Dan bisa kalian lihat Ehsan ini kan kalian tahu sendiri ya Badannya berat gitu Kemudian ditariknya pakai Daun yang Jatuh gitu loh Bayangin Fizi narik Ehsan Dan balapan Sama Ma'il Mei-Mei itu yang narik sepeda Otomatis gak adil ya Ehsan ini sekali lagi nyusainnya gak sadar gitu loh Badannya dia tuh gimana Harusnya tuh kebalik gitu ya Yang narikin tuh harusnya Ehsan gitu Udah tahu kasihan Fizi-nya capek Sampai-sampai jatuh gitu ya Yaudah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 5 ini Ok, yang ke-6 ini ceritanya Fizi mencoba untuk ngalah dari Ehsan ya Yang pengen nyoba lompatan sekali lagi Yang kata lompat dari ayunan ke bawah Siapa tahu lompatannya itu jauh Tapi nyatanya enggak Sama-sama aja gitu Atau deket lah Beda sama yang tadi Beda tipis maksudnya Nah, Fizi disini ngalah dengan muka melas ya Dikarenakan sesekali ngalah demi sahabat itu penting Terlebih lagi agar menjaga persahabatan itu Biar gak ribut gitu Jadi intinya ini Fizi baik ya Atau mengalah lah demi Ehsan yang Ya kalian tahu lah kayak gitu ya Yaudah Kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 6 ini Oke, yang ke-7 ini ceritanya lagi ngadu stick gitu ya Permainan di kelasnya Upinipin Kemudian Fizi ini udah kalah semua sticknya Akhirnya dia ini nanya Gimana nih Ehsan? Akhirnya Ehsan bilang Nanti siang kita akan beli 10 batang es krim Terus wih banyaknya Kala Fizi gitu Terus Siapa yang makan? Akulah Siapa yang nak bayar? Kau lah Jadi Fizi tuh disuruh bayar Ehsan itu yang makan 10 es krimnya Bayangin Kampret banget gak celetukan Ehsan Kalo menurut kalian gimana nih? Ngeselin gak nih Ehsan ini? Kalo menurut gue sih ya Iya Cuman ini kan mungkin iseng ya Yaudah Kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 7 ini Oke Yang ke 8 ini ceritanya mereka semua ada di kota Metro Millennium ya Aduh Metro Millennium gitu Nah ceritanya ini di dunia hayal Kemudian ada robot yang habis tertangkap gitu Nah Ehsan ini bisa kalian lihat ya Dia ini mengeluarkan sebuah kapsul atau pil yang kemudian diubah menjadi makanan Dan Dia ini seenaknya aja nyuruh Fizi Suruh buka file yang kata prihal robot tadi tuh Jadi dibuka 3D-nya gitu loh Jadi dibedah Ehsan ini malah asik makan ya Enak banget gitu loh nyuruh-nyuruh Fizi Emang kebiasaan ya Di dunia nyata maupun di dunia hayal pun Suka nyuruh Fizi Yaudah Kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 8 ini Oke Yang ke 9 ini Fizi mencoba nahan Ehsan ya Karena Ehsan ini ngeliat kue yang dibawa Opinipin Dan dia ini jadi pengen sampai ngiler gitu Sementara itu Umat muslim sedang berpuasa ya Apalagi Ehsan dan juga Fizi Terus Fizi ini nahan Ehsan Kayak jangan Ehsan Jangan-jangan Pokoknya gitu deh Dan Fizi-nya ini sambil megang tangannya Ehsan gitu ya Kayak sambil narik lah Pokoknya jangan-jangan gitu deh Kurang baik apa coba Fizi ya Padahal dari tadi di atas disuruh-suruh Disuruh ini disuruh itu Dan lain-lain Yaudah Kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 9 ini Oke Kalau yang ke 10 ini ceritanya tentang pelangi ya Jadi Fizi ini memiliki ide Bahwa dia ini pengen nunjukin pelangi ke teman-temannya Karena kan yang tadi udah pada nunjukin ya Seperti Opinipin terus Susanti ya Dan dia ini syaratnya harus ada mobil atau kereta nih Kalau bahasa Malaysianya Akhirnya Fizi ini Apa ya bahasanya Kayak naro Crayon lah ya Di tempat yang kata Buat ngelap mobil tuh Kalau ada air hujan ya Dan bisa kalian lihat Langsung terbentuk pelangi tuh Saat Bang Saleh nyalain gitu Dan Teman-teman ini kagum Serta mereka semua langsung disuruh cuci motor Haha Idenya Fizi ini mantep Tapi ya Kasian juga sih Yaudah Kalau yang terakhir ini Ceritanya Ya gitu aja deh ya Nah itu dia Kira-kira beberapa momen Ehsan nyusain Fizi Atau minta tolong Gimana menurut kalian Kadang ngeselin juga ya Ehsan ini Mentang-mentang Ya punya uang gitu Yaudah Dibantu share ya Biar ramai yang nonton 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 Terima kasih.